Pemirsa emiten pelayaran PT Buana Lintas Lautan TBK berencana melakukan aksi private placement sebanyak 1,18 miliar saham. Manajemen perseroan menyatakan lakah private placement untuk memperkuat struktur permodalan dan keuangan dalam kegiatan usaha. PT Buana Lintas Lautan TBK berencana melakukan aksi penambahan modal tanpa hak memesan efek terlebih dahulu atau private placement sebanyak 1,18 miliar saham. Jumlah tersebut setara dengan 10 persen dari jumlah saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh BUL yaitu 11,85 miliar saham. Untuk melancarkan aksinya, emiten berkode saham BUL ini akan meminta restu para pemegang saham. Dalam keterbukan informasi Bursa Efek Indonesia, Direksi BUL menuturkan latar belakang dari private placement ini untuk memperkuat struktur permodalan dan keuangan dalam kegiatan usaha. Di tengah tekanan COVID-19, BUL berhasil meningkatkan pendapatan usaha menjadi 98 juta USD dan laba bersih sebesar 32,2 juta USD di semester 1 2020 atau 3,3 kali lebih besar dari periode yang sama tahun 2019. Manajemen BUL memaparkan penambahan modal ini diakini dapat memperkuat struktur permodalan dan menambah likuiditas sambul di Bursa Efek Indonesia. Dari Jakarta, Tim Liputan, IDEC Channel.